Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sonji dan sonika Bagaimana kabarnya? Sebenarnya semuanya baik-baik Dan semoga keluarga yang ada di rumah sehat semuanya Amin Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan belajar ilmu tajubit Tentang hukum bacaan majatis munfasir Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini Mari kita bukakan video dulu Dengan membaca doa bersama Sikap berdoa Before we start our activity Udah Bismillahirrahmanirrahim Oke, kepada anak-anakku yang soni dan soni khas Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada kali ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Tujuan mempelajari hukum bacaan majatis munfasir Yang pertama yaitu memahami pengertian majatis munfasir Tujuan yang kedua Yaitu mengetahui bacaan majatis munfasir Dan tujuan yang ketiga Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar Anak-anaknya soni dan soni A Kita memasuki pada pokok materi Yang pertama yaitu pengertian majatis munfasir Secara bahasa Mat berarti panjang Jais berarti boleh Munfasir berarti terpisah Jadi, majatis munfasir adalah Matau budi bertemu bangsa di lain kalimat Oke, selanjutnya Yaitu cara membaca majatis munfasir Yaitu dibaca panjang lima haruka Oke, anak-anaknya yang soli dan soli A Sampai sini sudah paham Selanjutnya kita akan melihat contoh bacaan majatis munfasir Nah, ini contoh bacaan majatis munfasir Yang bapak kasih warna merah itu namanya bacaan majatis munfasir Jadi, harus dibaca panjang lima haruka Contoh bacaannya seperti ini ya Inna aktoina Oke, lepas berani lagi Panjangnya lima haruka Inna aktoina Oke, itulah tadi Materi tentang Hukum bacaan majatis munfasir Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini Bisa bermakna bagi kita semua Dan tentunya kita bisa memperhatikan Baik saat membaca Al-Quran atau tidak Mari pertemuan ini kita tutup bersama Dengan bacaan Di tengah dan semua anak itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh